Selam pagi, dalam rangka menyambut HUD RI ke-78, beragam kegiatan dilaksanakan di sejumlah daerah, mulai dari wilayah barat Indonesia hingga wilayah timur Indonesia. Seperti di kota Binjai, Sumatera Utara, Pemkot setempat menggelar lomba rakit hias yang menggunakan bahan batang pohon pisang. Lomba rakit yang terbuat dari batang pohon pisang ini diikuti oleh sedikitnya 78 peserta yang terdiri dari setiap dinas, kecamatan, kelurahan hingga organisasi masyarakat yang berada di kota Binjai. Para peserta lomba menghias rakit batang pisang, mereka dengan sejumlah atribut yang bernuansa HUD kemerdekaan RI. Garis start dimulai dari kelurahan Bergam, kecamatan Binjai kota dengan finish di kelurahan Limau Sandai dengan menempuh rute sekitar 2 jam menyusuri aliran sungai Binjai. Batang pisang memiliki nilai kearifan lokal bagi warga Binjai karena batang pisang sangat serba guna. Sementara di kota Banjar, Jawa Barat, warga setempat menggelar sejumlah kegiatan dalam memeriakan HUD ke-78 Republik Indonesia. Salah satunya adalah lomba menangkap belut di kolam ikan. Kondisi kolam yang banyak lumpurnya membuat proses penangkapan pun menjadi tantangan tersendiri. Apalagi yang ditangkap adalah belut yang licin dan sulit ditangkap dan ini dalam lumpur kolam ikan. Namun warga tetap antusias untuk mengikuti lomba mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Di Kabupaten Buleleng, Bali, Panitia Lomba menggelar lomba permainan tradisional yang diikuti oleh puluhan siswa paut dari sembilan kecamatan di Buleleng. Siswa yang ikut lomba terlihat antusias untuk mengikuti permainan tradisional seperti engklek-engklek dan sepit-sepitan. Dalam permainan sepit-sepitan, para peserta diharuskan cepat untuk memindahkan kelereng dari satu wadah menuju wadah lainnya dengan menggunakan sepit atau penjepit dari bambu. Anak-anak terlihat gembira saat berhasil memenangkan lomba ini. Nah ini ada juga gerasi ya di distrik tembaga Puratimika, Papua Tengah. Warga asli Papua juga memberiakan Good RI dengan mengikuti lomba panah menggunakan alat tradisional. Nah alat tradisional busur dan panah yang biasanya digunakan warga asli pegunungan Papua sebagai alat perang, bahkan alat berguru. Kali ini dilombakan untuk memperlihatkan keahlian mereka. Lomba yang digelar oleh Satgas Yonif R631 ATG ini berlangsung cukup meriah dalam suasana yang ceria.